Bu, Bu, Dragon ya Bu, Bu, Ibu, Dragon ya? Tapi udah gila ya ngasih nama anak Dragon Bu, itu keren banget Bu, belum ada lo yang namain anaknya Dragon Karena cuma orang gila yang namain anaknya Dragon, ganti-ganti yang lain Yaudah, Bapak ada lagi nih, tapi Ibu bilang setuju dulu Ya apa dulu? Setuju dulu Enggak Bu Enggak Enggak, mau setuju nih Setuju gak? Sip Enggak, enggak, Pak, apaan sih? Kita kasih nama Genji Bapak, Waras Bapak Ih, keren kali, ntar pas Bapak panggil, panggilnya gini nih Genji Bisa gak Pak Waras sekali aja, Pak? Genji itu pemberani loh, Bu Ibu, Bapak ajakin nonton filmnya tidur sih Fisah Genji Arti namanya apa, Pak? Nama itu adalah doa, Pak Yaudah, gini, gini, Ibu mau doain anak kita apa? Pinter Oh, berarti namain catur aja Lah, ini kan anak kedua, bukan keempat, Pak Bukan, bukan Maksudnya yang depan main catur kan masih pintar Ih, enggak Bapak paham konsep namain anak gak sih? Paham, paham Paham apa, Pak, coba? Paham apaan? Nih, namain anak mesti yang bagus Ya, betul Mesti yang keren Ya, itu boleh juga Mesti yang kalau dipanggilnya enak Ya, itu juga Boleh Sashka Enggak, Bapak Ya ampun Awat timpuk sampel juga, lu Pilih nama itu yang doanya bagus, Pak Contoh panjang umur Iya, terus Ganteng Apa lagi? Pinter Iya, tadi udah Punya masa depan yang cerah Berarti kita namain dia tipilet Itu apaan, Bapak? Tipilet apa? Oh, iya, iya Bagus, bagus Sekalian aja namain dia Acer Swift X Eh? Hmm Apaan? Mikir apaan? Bener juga, ya? Aduh, pusing, Pak Enggak dong, Pak Bercanda tadi Bercanda doang, loh Tapi bagus, loh, Bu Beneran Terus pas gitu Sama doa-doa tadi Mau denger gak alasannya? Enggak, Enggak Acer Swift X itu ditenagai dengan AMD Ryzen 5000 series mobile processor, loh, Bu Yang memiliki teknologi hingga 8 cores 16 threads dengan TDP 15 watts Jadi performasinya oke banget buat konten-konten creation Dengan daya tahan baterai lama sampai 14 jam Gak gitu pokoknya kalau diajak buat editing Dia beneran cepet banget, deh Bapak punya kuping ngesi? Gak gitu Di doping RAM 16GB Nanti anak kita pintar ngebut parah, sih Dikasih pelajaran MTK Sejarah sex education Pelajaran itu bisa ditelan sekaligus Gak mungkin nge-lag Dijamin nanti lupa sama semua pelajaran, dah Story-nya gede Udah gitu pake SSD Ada 2 slot, Bu Bayangin Nanti anak kita cepet kenceng Jago ngedit kayak anak-anak zaman now Udah Kartu grafisnya juga oke Punya Kalau udah gede bisa jadi konten kreator Disuruh konten gacor banget, Bu Anti kendor Rendernya ngebut Cari satu konten kualitas 4K Sanggup Bayangin Nanti kita bisa keciprotan essence-nya, Bu Bagi itu layarnya Full HD SRGB 100% Pandangannya siamik cerah Membahana, Bu Kagak ada ceritanya, tuh Dian terjadi madesu Baterainya aja efisien Cuma ngecas 1,5 jam Kira-kira bisa hidup 14 jam Ini baratnya nanti nih Anak dikasih makan sekali Aktifnya bisa seharian, Bu Kita bisa hemat, Bu Bisa nyicil rumahnya gedean Yang paling penting, Bu Dia tuh tipis Slim Aduh, hai kayak Bapak sadar kan itu nama laptop Iya, Bu Laptop canggih Laptop paling cocok buat konten kreator Jadi dealnya nama anak lu siapa? SR Swift X Koki